Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pencinta Sound Audio Indonesia Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan Kelancaran rezeki dan kesehatan selalu Amin Kita mau review Betafo Ini serinya Seri B10 750 Ini dia serinya B10 750 Ini bisa dikategorikan Centang-centung Kelas balap lho Kita langsung lihat saja Unitnya ya Ini ada buku keterangannya Nah ini respon frekuensinya Terus Nah ini dia Koilnya 3 in ya Wattnya RMS 300 Watt Atau bisa nanti di cek di websitenya Betafo Audio Karena biasanya Merk bagus itu selalu ada Websitenya Di scroll-scroll ke bawah Kita lihat Spek-speknya Ini buku garansinya Terus Ya ini unitnya Dia coating lho Dia anti air Terus Lumayan keras juga Terus lihat Ini Ini ketebalan magnetnya Nanti kita Ukur Magnetnya Sangat besar sekali Nah Full magnet Satu bodinya Ini dia Serinya B10 750 Ya Kita hitung Ketebalan magnetnya Nah Kurang lebih Sekitar 3,5 3,5 cm Ya lho Nah itu dia Ketebalan magnetnya 3,5 cm Untuk Diameter magnetnya Nah ini dia 18,5 Ya Start 0 Sampai 18,5 Oke Sekarang kita Lihat beratnya lho Nah itu dia Keluar 6,7 7 kg Beratnya Barat banget ini lho Sekarang kita Kita langsung saja Tes Tes Drive Pakai Power 1000 Oke Atau 1500 Watt Di 4 Ohm Oke Kita tes langsung lho Oke lho Kita sudah menyiapkan Box nya Ini box 10an ya Kita masukkan Sini aja Sebenarnya Kalau tes middle Itu gak perlu Pakai box Ya Karena ada box Nganggur Kita pakai IWIS Kita masukkan Sini dulu Ini mulai Ya oke lho Ini WIS Pasang di box Sekarang kita Coba nyalakan Nanti tembus Berapa BB Kita pakai Asli Onyx 21000 Ini memang Buat khusus middle Keluarnya Di 4 Ohm 1500 8 Ohm 1000 Saya pakai Crossover Asli juga Ini Seri CEX 3400 Biar Keluar middle Nya ya Terus Saya pakai SPL meter Ini saya pakai Iphone 10 Kalau gak salah Nanti Coba diukur Lewat SPL meter Ini ya Keluar berapa Untuk max nya Frekuensi DB nya Oke sekarang Kita coba Untuk tes lagu Middle High Ini saya Hadapkan ke depan Kira-kira Sekitar 5 meter Ya lor 5 meter 5 meter Dari depan Nah ini dia Oke Keluar berapa Nanti kita coba lihat Oke sudah bunyi Sekarang kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati